Tau kan, semakin tahu Islam, semakin mempelajari Islam, ternyata sebenarnya Islam dan Katolik itu kan berhubungan ya Nah Nabi Isa itu kan sebenarnya kan itu sangat dimuliakan di Islam Dari dia lahir sampai dia diangkat oleh Allah, itu kan semua ada di Al-Quran, lengkap bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rukun, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya Alhamdulillah nih saya senang sekali bisa menyapa sahabat rukun semuanya Yang insya Allah narasumber kita akan sharing banyak yang bisa menginspirasi dan insya Allah bermanfaat untuk sahabat rukun Yuk, Assalamualaikum Mbak Evelin Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Mbak, sebelum kita berbincang banyak nih, aku mau ucapin terima kasih banyak banget Nah Mbak, kenapa sih tadi saya bilang ke teman-teman dan sahabat rukun itu spesial banget narasumbernya Kebetulan sahabat rukun Mbak Evelin ini adalah seorang mu'alaf Nah bagaimana cerita dan sharingnya? Mungkin bisa Mbak Evelin sharing bagaimana bisa mengenal Islam sehingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf Mbak? Jadi saya mengenal Islam itu dari saya kecil itu saya sudah mengenal Islam Karena keluarga besar dari mami saya itu beragama Islam semua, mayoritas Hampir semua, hampir semua Dan itu saya kan lebih dekat dengan keluarga mami kan Dan sepupu-sepupu saya Islam semua Dan bahkan saya pun merasa saya dulu beragama Islam waktu saya kecil Pas kecil ya Karena suka ikut sholat bareng Tapi berarti tau bagaimana sholat? Tau tata cara Hapal ayat-ayat? Ayatnya enggak Hanya tau gerangannya aja Masih kecil juga ya Mbak? Kalau Mbak saya ikut sholat, saya pasti Mbak ikut gitu Udu ikut-udu, kan mungkin karena melihat ya Terus ikut-ikutan Mbak saya Ya saya ikut juga begitu gitu Saya enggak tahu bacanya apa Semakin besar baru tahu bahwa saya tuh beragama Katolik Karena saya masuk ke agama Katolik tuh kelas 3 SD Itu bersama semua kakak saya, adik saya, orang tua saya tuh Belajar agama Katolik dan kita masuk ke agama Katolik itu Nah terus kenapa saya mu'alaf? Ya mungkin karena mencari tahu juga kan ya Semakin besar gitu mencari tahu Terus saya kebetulan Ya namanya jodoh dipertemukan oleh Allah Padahal sekarang jadi suami saya Saya ketemu dia dengan tidak sengaja Lalu kita Dan kebetulan Beliau juga Beliau beragama Islam Tetapi Beliau belajar Belajar juga gitu loh Pengen cari tahu nih perbedaannya apa Bukan hanya Islam Katolik Bukan hanya itu aja Bahkan dia sebelumnya juga Mempelajari agama lainnya juga Nyari tahu gitu Dan kita Bareng-bareng ke kajian gitu kan Nah disitu Ya mulai Pelahan-lahan Kita nonton video-video Saya dikasih Tahu ini videonya Jadi ketika pas kenal suami itu Dikasih banyak Apa namanya Informasi-informasi tentang Agama-agama yang lain Juga belajar bareng Mungkin seperti itu ya mbak ya Iya betul Dan semakin Tahu kan Semakin tahu Islam Semakin mempelajari Islam Ternyata Sebenarnya Islam dan Katolik itu kan berhubungan ya Nah Nabi Isa Itu kan sebenarnya kan Itu sangat dimuliakan di Islam Betul Dari dia lahir Sampai dia Diangkat oleh Allah Itu kan semua Ada di Al-Quran Lengkap bahkan Betul Nah sebenarnya sih Bukannya dibilang berpindah agama sebenarnya ya Harusnya ya Saya hanya meneruskan Islam itu kan penyempurnaan ya Ya Agama yang disempurnakan kan Saya mengikuti Nabi Muhammad Karena Karena yang menyempurnakan Sebagai penyempurna Nah mbak Ketika memutuskan menjadi mu'alaf Itu kan memang kebetulan tadi mbak Evelyn Lingkungan dari keluarga Mayoritas juga banyak Dari pihak ibu Islam ya Itu gimana mbak Dari pihak keluarga Ketika mbak Evelyn memutuskan Untuk menjadi seorang mu'alaf Kalau untuk keluarga Dari pihak mami saya Itu mereka Pasti support ya Support banget Itu saya belajarnya kan Diam-diam Sebelum Sebelum mami atau papi saya tahu Itu mereka sebenarnya gak tahu Tapi mungkin mereka mencium Mencium gelagat saya Atau gimana ya Kegiatannya ini apa nih Karena Kalau misalnya kayak mau kena Dan lain-lain itu Udah pasti ada di rumah kan Karena kan Kalau misalnya keluarga mami ke rumah kan Otomatis kan suka sholat di rumah Kayak gitu Jadi Pas masuk ke keluarga itu Ke keluarga Untuk bilang ke mami papi itu Kalau saya sudah mu'alaf itu Sebelumnya saya nanya Sama adiknya mami Bagaimana sebaiknya Ngasih taunya Sebelumnya saya udah Masuk dulu nih Jadi Islam Jadi ketika mu'alaf Gak langsung kasih tahu Enggak Saya takut Mungkin prosesnya kan Pemahaman kan juga Butuh waktu kali ya mbak ya Terus ya Saya bilang ke Adiknya mami saya Adik mama saya bilang Kalau misalnya Kalau kamu kasih tahu Kamu harus siap Kalau ada penolakan Dari entah mami atau papi Gitu Atau bagaimana Kamu harus siap dulu ya Akhirnya yaudah Cepat atau lambat Saya harus ngasih tahu kan Dan hasilnya pun pasti Sama gitu kan Jadi ya Sudah saya memutuskan Untuk ngasih tahu Pertama saya ngasih tahu Mami saya Biar mami saya Ngasih tahu papi saya Karena saya Takut Yaudah Terus sudah gitu Setelah itu Akhirnya mami Bilang ya sudah Pokoknya intinya Ya sudah itu pilihan kamu Itu Walaupun papi Tidak banyak ngomong Dia hanya diem aja Dan tidak terlalu banyak Berkomentar Walaupun saya tahu Dia pasti sedih ya Mbak Evelyn berapa bersaudara Empat Empat ya Dan Mbak Evelyn sendiri Yang mu'alaf Iya Itu prosesnya bagaimana itu mbak Dimana tepatnya Apanya Proses untuk Mu'alaf itu apakah Dari rumah kebetulan Kakak adik juga Belum mu'alaf Kemudian Apakah ada yang Men-support Dan sampai Akhirnya Syahadat itu mbak Saya kan mengikuti Kajian Irena Handono Nah Saya berpikir Apa saya Kesana aja Gitu Lalu saya Telepon Ke Irena Handono Dan Bisa disana Untuk bersyahadat Disana Dengan membawa saksi-saksi Entah dari keluarga Atau siapa Mungkinnya saya membawa Adik-adik mani saya Sepupu saya Yang sekarang jadi suami saya Mereka yang jadi saksi saya Ikut ke Irena Handono Kalau gak salah Di Bekasi Waktu itu Yaudah saya Bersyahadat disana Gitu Nah mbak Ketika Menjadi mu'alaf ini kan Adalah suatu Keputusan Besar ya mbak Dan prosesnya mungkin Tidak seperti Mungkin saya Yang sejak kecil Memang sudah Terbiasa Dan dididik Dengan keluarga Yang Kalau mbak Sudah Bukul Misalnya Nah kalau mbak sendiri Ketika Sesudah Menjadi mu'alaf Ini kan artinya Apa sih mbak Yang Membuat mbak Evelyn ini Berat Untuk memulai Kemudian Mungkin Kalau sholat kan Mungkin ada bacaannya Atau Zaka Dan sebagainya Gitu mbak Waktu awal-awal Saya belajar sholat Awalnya saya Diajarin temen saya Untuk Temen SMA saya Sebangku Temen sebangku Inget banget Dia ngajarin saya Al-Fateha Ditulisin tangan dia Ditulisin Di tangan temen mbak itu Pakai tulisan tangan dia Di kertas Ditulisin Bahasa latinnya Karena kan saya Belum bisa Apa-apa ya Pertama kali Saya Belajar Menghafal Ayat itu Al-Fateha Terus Selanjutnya Untuk belajar sholat Saya Beli Buku-buku panduan sholat Di Gramedia Dulu Saya kumpulin Saya Belajar Saya belajarnya Menghafal kan Amat sangat susah ya Apalagi Bahasa Arab ya Yang saya Yang saya baca tuh Hanya surat-surat pendek Dan awal saya Gerakan sholat kan udah tau Tapi belum bacaannya Belum bacaannya Jadi waktu Pertama kali Saya belajar sholat itu Saya ambil baca Buku Ambil Pegang Terus Pengen belajar ngaji Tapi Saya Gak tau Harus belajar dimana Untuk saya datang ke masjid sendirian Saya gak berani Takut salah Gitu kan Jadi saya Beli tuh Di Gramedia juga ada Di toko buku tuh ada Kalau dipencet Dia bunyi Alis Bak Jadi saya belajar dari situ Belajar ya Mungkin karena Keinginan yang besar tadi Ya Sebenarnya Alhamdulillahnya saya bisa belajar dari situ Tapi karena Dengan berjalanan waktu Tidak dipraktekan Tidak dipakai terus Mungkin saya tidak mengaji setiap hari Jadi Agak-agak Blank Jadi Mbak Evelyn tuh Belajarnya Ya mungkin Memang penyesuaian Butuh waktu juga Soalnya saya juga Kalau Belajar Ngaji aja Mbak Itu Bener-bener tuh Sampai dipukul sama guru ngaji Mbak Masih kecil Mbak Mungkin kan butuh kebiasaan ya Mbak ya Nah Mbak Evelyn Yang paling susah nih Menjalankan kegiatan Ibadah nih Waktu Mulai proses Mual itu apa Mbak Apa ya Yang paling susah Pasti ya Solat Karena bacaannya kan Bingung ya Karena gak ada yang mandu kan Gak ada Orang yang Nyontohin Ini bener-bener Otodidak Berarti Mbak ya Dari awal ya Cuman bener-bener Baca dari buku Gitu Untuk bacaan Bacaannya Paling kalau gak Nanya gitu kan Tapi kan gak ada yang Bener-bener Mandu saya Gitu Jadi saya bener-bener Baca-baca dari buku Sebenernya itu menunjukkan Juga ke Mbak Evelyn Punya keteguhan Dan keyakinan Memang untuk belajar Itu ya Mbak ya Nah Mbak Ada gak sih Pengalaman-pengalaman Yang lucu Ketika Memulai proses Ketika Lagi belajar Ibadah Gitu Terus Ada pengalaman lucu Yang mungkin Mbak Rasakan Alami dan semua Rindu Mbak Ini Evelyn Yang paling saya ingat Ya ini gak tau Lucu atau malu Ya sebenarnya ya Waktu itu saya sholat di musholah Di musholah suatu mal Jadi waktu itu tuh Kalau gak salah tuh Sholat asar Tapi sudah Hampir menjelang maghrib Nah Saya pikir Memang saya sudah mendengar azan Tapi kan saya bingung ya Itu Saya kan jarang sekali Untuk sholat di Musholat Tapi kebetulan Kebetulan itu Saya lagi ada di mal Terus saya bersama Apa Suami saya Yang sekarang jadi suami saya Dulu masih jadi pacar Gitu kan Bingung ya Terus Disana saya sendirian Saya sholat Saya udah selesai kan Padahal Lagi azan Saya gak begitu Saya harus gimana nih Saya takut ditungguin di luar Mikirnya begitu kan Apa saya nunggu Apa Apa saya harus Gimana Gitu kan Akhirnya saya mau keluar Saya ditegur sama ibu-ibu sebelah Kamu gak sholat maghrib Gak nunggu Oh Iya bu Tapi saya ditungguin Aduh Gimana ya Gitu kan Tapi itu belum Gak kenal Banyaknya Gak kenal Cuman ada yang menegur Terus akhirnya Akhirnya saya Nunggu disitu Walaupun saya bingung Salah gak Ya aku takut salah Gimana Aduh gimana Gimana Itu sih pengalaman yang masih diinget banget Sampai sekarang tuh Itu sih Maksudnya yang agak Bikin agak malu sih Iya karena Tadi proses lagi ya mbak Maksudnya Ya kalau misalnya kita Ngomong sholat Masuk sholat gitu Tapi kan kalau mbak Evelyn kan Wah ini Gimana ya Itu ya pasti ada perasaan-perasaan Awal pernah juga Saya kan belum tahu Tata cara ke masjid Ternyata kan ada Sholat Apa namanya Sholat Kobliya sama mbak Dian Iya kan Saya Pas ke masjid Waktu itu Kok Belum Azan maghrib Kok udah pada sholat Tapi gak imaman ya Iya kan Kok Kok dia rokaatnya Cuman dua Jadi Saya harus sholat apa Enggak Gitu tuh Akhirnya saya ikut-ikutan sholat kan Tapi saya sholatnya Tiga rokaat Terus kok gak lama Azan maghrib Lalu tadi Saya sholat apa Itu sih Yang itu jadi pembelajaran Oh ternyata Oh ternyata Ada sholat sunnah Sebelum masukin masjid Ada sholat ini Ada sholat itu Yang dulu Dulu memang saya belum mengerti Gitu Kan tuh Dengan berjalan yang waktu Kan mempelajari ya Jadinya ya Belajar dari kesalahan Belajar dari pengalaman Seperti itu Alhamdulillah loh mbak Maksudnya Proses mbak Berkegiatan ibadah Dari proses Mu'alaf Hingga hari ini tuh Luar biasa menurut saya sih Perjuangannya Karena ya Otodidak Kemudian baca buku Sampai akhirnya memang Pengalaman Sholat sunnah ya Ternyata tiga rokaat ya mbak Tapi niatnya pasti maghrib itu ya Tapi abis itu sholat maghrib lagi Sholat lagi Karena kan disitu banyak orang ya Saya gak tau Apa ada orang yang Nyingtungin rokaat saya Atau enggak Seperti ada pemikiran-pemikirannya Seperti itu Sebenarnya saya juga Punya pengalaman ya Kecil Jutus saya masih kecil gitu mbak Karena ngeliat kakak Kok udah sholat Ya saya juga ikut sholat Tapi sholat tiga rokaat juga Ternyata ada sholat sunnah ya mbak Kebetulan dari memang Salah satu dampak terbesar Proses mu'alaf juga ya mbak ya Itu memang dari Dukungan suami juga ya mbak ya Dilihat dari pembelajaran Kemudian dibimbing gitu ya mbak ya Jadi dia sih Karena kita sama-sama Dia tidak pernah Selama kita pacaran Dia tidak ada yang namanya Ayo kamu masuk Islam aja Kalau lo mama gue gitu Lo orangnya enggak Sama sekali enggak Jadi memang Kenal Ketika belajar bareng Itu tidak ada paksaan Sama sekali ya mbak ya Enggak Kenal ya Sebenarnya gue-gue lolo Agamamu agamamu Agamaku agamaku Tidak ada sama sekali Paksaan Hasutan Atau apa Tidak ada sama sekali Gitu Karena memang dari dalam diri saya aja Saya ingin belajar Saya ingin tahu Gitu Dan kebetulan alhamdulillahnya Dia juga Ngesupport pastinya kan Dan dia juga Kita sama-sama belajar Dan dia juga lagi Ingin mengetahuinya juga Gitu Dia pun tahu Istri Alkitab Tahu Dan dia tahu Gitu Luar biasa itu mbak Jadi Prosesnya sih Alhamdulillah Dimudahkan ya sama Allah ya Alhamdulillah Hingga sekarang Hingga sekarang mempunyai Anak Anak ada berapa mbak Maksudnya ada tiga Ada tiga Lucu-lucu Nah mbak Ada lagi sih mbak Yang mengganjal di Ini mbak Di benak saya nih mbak Yang pertama tuh Kalau misalnya tadi kan Soal sholat ya mbak ya Soal sunnah ya mbak ya Nah Kalau ini Sholat idul fitri mbak Ini kan soal idul fitri kan Satu tahun sekali Itu Ada pengalaman gak sih mbak Ketika Menjalankan Sholat idul fitri Kemudian zakat fitra Dan sebagainya gitu Ya pastinya pernah ya Saya kan tidak mengerti Aturan Zakat Itu Zakat fitra itu Harus diberikan Sebelum Sholat idul fitri Waktu itu Seingat saya Saya sholat di Masjid Om saya Dekat rumah om saya Nah pas sholat disana Saya pikir Zakat fitra itu Uang yang dimasukkan Kedalam kotak-kotak Yang dibagikan Dikelilingin Oh Kotak amal ya Ternyata itu kotak amal Saya gak tau kan Di sebelah saya Saya kan sebelah nama tante saya Tante Saya belum Zakat fitra Tante saya panik Yaudah Akhirnya kita Gerubah-gerubu Gerubah-gerubu Langsung Ngasihin Zakat fitra Ke pengurus masjid Tapi kan sudah masuk Kekotak amal Belum Lupa sih Gimana itunya Saya pikirnya Dulu tuh Masuk situ Ternyata kan Zakat fitra itu kan Berupa beras Gitu kan Datang lainnya Gitu kan Nah kalau soal Idul fitri mbak Sholatnya Bingung Awalnya Karena kan Gak seperti sholat Biasa kan Walaupun Dua rokaat Takbirnya Terus Setelah Takbir kan Ada bacaannya lagi Itu sih Awal-awal sih Bingung sih Tapi ya Yaudah diikutin aja Sebelah-sebelahnya Pada ruku Ikut ruku Ngikut Ambil ngintip-ngintip Gitu sih Namanya Masih belajar ya Bener Nah Kalau puasa mbak Puasa Kalau puasa Sebelum jadi Mu'ala pun Saya udah Mulai mengikuti puasa Jadi memang Sudah mulai Ikut puasa juga ya Dulu ya Udah Udah belajar Udah belajar-belajar puasa Saya kira kan agak kaget tuh Misalnya tiba-tiba Wah puasa Satu bulan lagi Dari subuh Setelah apa Imsak Sampai Azan maghrib Gitu Karena kan Ya mungkin itu Saya kan deket sama keluarga Mami saya Sepupu-sepupu Saya kan Islam semua Mereka belajar Belajar ngaji Kalau saya lagi nginep Di rumah sepupu saya Mereka belajar ngaji Saya cuma ngeliatin Mereka lagi Belajar alibadah Gitu kan Kok gue gak belajar Gituan Ya mikirnya gitu Di dalam hati Ingat banget dulu Gitu kan Kok gak ngeles juga sih Gitu mikirnya kan Terus Mereka puasa Ya ikut-ikutan Puasa tengah hari Ayo siapa yang puasanya full Dikasih hadiah Dikasih duit Gitu kan Biasanya ikut-ikutan Jadi Gak terlalu kaget Sebenarnya Gitu Untuk puasa Gitu Gitu gak terlalu kaget Begitu pula Saat menjalani puasa penuh Ketika Awal proses mu'alaf Itu juga Gak terlalu kaget Enggak sih Alhamdulillah Ya udah Laper sih pasti ya Tapi ya Kan tergantung niatnya Gitu 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 Terima kasih.